Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah melakukan pencetakan KTP elektronik sebanyak 26.208 lembar. Untuk itu, Disduk Capil akan membagikan seluruh KTP bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman. Masyarakat dapat melihat nama yang sudah tercetak di situs web resmi milik Disduk Capil Kota Pontianak. Kita sudah melakukan pencetakan KTP di pusat, jadi dipasilitasi oleh Dirbenduk Capil Pusat yang pencetakannya dilakukan di perusahaan negara. Jadi itu sudah selesai, sudah selesai semua dengan jumlah total yang sudah ke kita secara PC KTPLnya 26.208 KTPL. Nah ini yang bakal kita bagikan ke masyarakat, jadi menjelang pemilu ini diharapkan KTPL itu secara fisik sudah nyampai kepada yang berhak menerima KTPL itu. Pemerintah melakukan pembagian KTPL di masing-masing kecamatan. Dengan jadwal di Pontianak Selatan dan Tenggara pada Sabtu 30 Maret, Pontianak Kota Minggu 31 Maret, Pontianak Barat pada Rabu 3 April, Pontianak Timur Sabtu 6 April, dan Pontianak Utara Minggu 7 April 2019. Diharapkan masyarakat bisa mengambil KTP elektronik tersebut sesuai dengan jadwal yang tertera, karena petugas tidak melayani pengambilan KTP elektronik di luar jadwal. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak